makasih jangan lupa like and share siap rayu di channel siap 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 muter bro mantap muter bro oke teman-teman kita jumpa lagi ya di kesempatan kali ini saya mau bahas sedikit mengenai mobil feroza ya teman-teman sebenarnya sih mobil ini masalahnya enggak begitu berat-berat amatnya masalah kelistrikan aja teman-teman jadi dia ini yang punya mobil udah sempat ganti lampu belakang ini lampu malam sama lampu rem enggak nyala teman-teman jadi sempat ganti bawah lampnya udah sempat ganti juga fitting lampu tetap nggak bisa ya Nah jadi buat teman-teman yang ngalamin masalah yang sama ikut aja video ini sampai selesai ya teman-teman mudah-mudahan bisa membantu karena ini mobil lama kita akan bahas sedikit mengenai sistem kelistrikan ya teman-teman ya Oke teman-teman sebelum lalu jangan lupa bantu subscribe channel ini kita tetap semangat berbagi hal-hal yang positif hal-hal yang edukasi ya buat teman-teman semuanya Oke teman-teman jadi disini itu setelah saya cek ya listriknya itu tidak supply ke sini teman-teman mobil tua biasa nih masalah kayak begini ya jadi listriknya nggak bisa nyuplai ke sini Oke selanjutnya kita kalau memang tidak bisa nyuplai ke sini listriknya ke lampu belakang coba kita lihat di bawah lampunya ini atau diurutan kabelnya ini ada soket nah soketnya ada di sini teman-teman coba kita lihat ya jadi kita kalau misalnya mau menghadapi mobil lama begini ini kasusnya sering banget terjadi untuk masalah kabel-kabel itu kabel-kabel itu suka nggak bisa connect ya ya Apakah di soket kalaupun nyala kadang-kadang redup Nah kita akan bikin sampai nanti nyala normal lampu malam sama lampu remnya yang jelas dibelakang enggak ada strom Nah teman-teman yang punya mobil ferrosa jenis yang sama coba teman-teman lihat di jok sebelah kiri ya Nah di depan sebelah kiri Nah ini disini ada soket nih nah ini teman-teman buka soketnya ya lalu nanti di soket di sini teman-teman teman-teman boleh bersihkan ya menggunakan WD boleh ya yang penting itu karat-karatnya kita rontokin dulu karena lampu ya kabel lampu di sini ini jalurnya itu ke lampu belakang tadi ya teman-teman lampu belakang baik lampu rem lampu sen lampu kota lampu mundur semua dari sini nah ini di situ dia nyala tapi tidak bisa tembus sampai ke belakang nah batikan masalah kelistrikan ya masalah kabel itu problemnya nah teman-teman jadi untuk kita cara mengatasinya ini kita bisa bantu nanti menggunakan tes pendesi teman-temannya pakai tes pendesi untuk kita kontrol dulu disini stromnya kalau strom di sini masuk berarti yang jalur ke belakang yang terganggu ya dan ke belakang itu dia tidak ada soket lagi teman-teman jadi kalau memang sini udah nggak bisa ya kita terpaksa bikin jalur baru nah caranya mudah ya gunakan tes pendesi kita cari ya dimana listriknya yang lampu kota lampu rem kita bikin seperti ini teman-teman bisa lihat di sini saya gunakan tes pendesi nah ini nyalakan ya nah ini nyala untuk lampu kotanya di sini saya tes pendialah nah tapi ke fitting lampu belakang itu tidak bisa nyambung Oke disini sekarang saya sudah nyambungin kabel atau bikin kabel atau bikin jalur baru ya ke belakang ini ya teman-teman coba lihat di sini Oke kita lihat dulu di sini ya di sini kita sudah kita sambung di bagian depan kita tinggal cek arus listrik yang ke sini masuk atau tidak dia teman-teman karena kabel lamanya ini udah trouble ya teman-teman kabel lamanya udah bermasalah udah nggak bisa connect sekarang sekarang kita lihat tes pendesi nyala apa enggak tes pendesi dulu kita tempel nah yang bisa lihat ya Hai satu untuk lampu rem masalahnya satu lagi untuk lampu kota yang tidak mau connect ya teman-teman jadi begini cara yang mudah supaya kita tidak urut kabel Oke jadi kita pastikan ya teman-teman di sini baik lampu malamnya kemudian lampu remnya kita pastikan disini connect ya dari suite remnya ketika menginjak rem kan harus lewat suite rem dulu yang ada di pedal Nah kalau disini masuk berarti suite-nya berfungsi baik jalur kabel juga berfungsi baik Oke jadi kabel yang tadi itu ya langsung kita jumper saja ke gue fitting lampu yang sudah kita ganti tadi ya Jadi ini jalurnya baru Coba kita lihat teman-teman bagaimana hasilnya Oke lampu kota sudah menyala normal ya lampu rem juga sudah menyala Nah ini teman-teman caranya seperti ini kalau tidak kita mesti ngurut kabel lagi itu kabel yang lamanya kita mesti bongkar karena bisa jadi dia putus tengah atau terjadi kotor Nah jadi kita bikin jalur baru saja alat bantu kita adalah tes pen DC Nah seperti itu ya teman-teman mengatasi lampu rem lampu kota lampu malam untuk ferosa di video saya kali ini Oke teman-teman jadi mobilnya sudah selesai ini yang punya mobilnya mau pulang kampung ke Palembang ya besok malam haha semoga sampai tujuan dengan selamat Terima kasih teman-teman sudah menonton nanti kita jumpa di video berikutnya jangan lupa subscribe rayu channel dan salam otomotif buat kita semuanya si jangan lupa tolong datang-teman